Bagaimana situasi terkini di rumah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho pagi ini? Informasinya akan disampaikan Widya Elisabeth dari kawasan Cibubur, Jawa Barat. Widya, bagaimana situasi di rumah almarhum saat ini? Ya, Ades, saat ini saya berada di kawasan kompleks Raffles Hills, Kota Depok, Jawa Barat, dan di mana ini merupakan kediaman dari almarhum Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. Adapun saat ini kondisi di depan rumah dari almarhum Sutopo masih sepi karena memang keluarga dari Sutopo masih dalam kondisi berduka. Sutopo Purwo Nugroho meninggal dalam usia 50 tahun dengan didiagnosis sedang dalam kondisi kanker paru-paru stadium 4. Adapun Sutopo ini meninggal dunia di Guangzhou, Tiongkok dan didiagnosis mengidap penyakit kanker paru-paru stadium 4 pada awal Desember lalu. Dan meski ia sedang berjuang untuk melawan penyakit kanker paru-paru yang didiritanya, ia terus bertugas dan menginformasikan seputar bencana yang terjadi di Indonesia. Sementara itu pada 15 Juni lalu Sutopo sempat mengunggah video saat ia sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta sebelum bertolak ke Guangzhou, China untuk berobat di rumah sakit Stanford Modern Cancer Hospital Guangzhou untuk berobat dari melawan penyakit kanker paru-paru yang telah menyebar ke tulang dan juga ke sejumlah organ tubuhnya. Adapun saat meninggal Sutopo meninggalkan sejumlah orang yang dikasihnya seperti anak yakni Muhammad Ivanka Rizaldi Nugroho, kemudian Muhammad Aufawikantiasa Nugroho, serta orang tua Suharswano Harsho Saputro. Adih. Widya sudah adakah informasi kapan almarhum akan tiba di rumah duka? Sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi kapan jenazah almarhum Sutopo akan tiba di Indonesia karena saat ini dari pihak keluarga belum dapat menginformasikan secara lebih lanjut seperti apa kepulangan dari almarhum karena kondisi dari pihak keluarga saat ini masih dalam keadaan berduka. Demikian Adih kembali ke studio. Baik, terima kasih Widya Elizabeth melaporkan langsung dari CIP.